Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita ke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul pantas saja Australia ngebat ingin berteman dengan Indonesia ternyata RI diprediksi akan alami hal hebat ini di masa depan Indonesia dan Australia diketahui memiliki hubungan yang naik turun sejak invasi tim sebagian negara tetangga tidak ada hubungan spesial yang terjadi antara Australia dan Indonesia hal itu membuat Australia ingin menjalin pertamanan khusus dengan Jakarta keinginan ini tersorot dari seringnya pakar dan jurnalis Australia menyinggung soal masa depan Indonesia menurut The Interferter Mike Callaghan menulis studi PWC baru tentang Indonesia di masa depan Mike menyoroti masa keemasan Indonesia sebagai negara perkasa di dunia dan pengaruhnya untuk melawan negara sekelas Tiongkok sekalipun saat ini dikatakannya bahwa Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu dengan pertumbuhan ekonomi dan berbagai kemajuan lainnya Indonesia diprediksi bakal meninggalkan Australia sebagai negara maju dan bersaing dengan negara-negara negara perkasa lainnya studi itu mengungkapkan RI kemungkinan akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat dunia tahun 2050 Australia menempati urutan ke-19 pada skala PWC yang sama sedang Indonesia berada di urutan ke-9 jika Indonesia sudah memiliki ekonomi yang lebih besar daripada Australia negara kangguru akan terkejut sebab orang Australia cenderung tidak menganggap Indonesia sebagai negara setara atau bahkan sebagai negara normal mengingat bobot Indonesia sikap tersebut sudah terlihat tidak sejalan dengan kenyataan tetapi hal ini mungkin ditopang oleh fakta bahwa Indonesia tetap jauh lebih miskin daripada Australia dalam hal per kepala populasi selain itu negara Indonesia termasuk kekuatan militer dan aparat kebijakan luar negerinya juga sangat lemah jika negara Indonesia tidak reformasi maka Indonesia era 2050 yang jauh lebih besar akan jauh di bawah bobotnya dalam hal diplomatik dan strategis faktanya tanpa sektor negara yang lebih mampu dan menyediakan perawatan kesehatan pendidikan reguler ekonomi dan inspatruktur yang lebih baik Indonesia bahkan tidak dapat mencapai proyeksi yang dibuat PWC namun Indonesia telah menempuh perjalanan yang panjang Australia bertaruh bahwa Indonesia dapat mengatasi tantangan tersebut oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya sampai ketemu lagi selamat menikmati